Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kesayangan kita semua channel Indonesia Kamera kembali lagi bersama saya Aisyah disini saya akan membahas tentang gimana sih cara pemakaian gimbal Zhiyun V2 Crane disini udah ada boxnya dan bentuknya seperti ini ya jadi dia itu kalau gimbal Zhiyun dia itu ditaruh di koper seperti ini tapi ada kerdusnya juga dan buat kalian kalau mau pakai gimbal Zhiyun untuk video atau stabilizer Zhiyun itu bisa dipakai untuk kamera apapun selagi beratnya itu di bawah 2 kg jadi 1-2 kg ya contohnya kamera apa aja sih untuk kamera Canon, kamera Sony yang mirrorless, kemudian yang beratnya itu gak di atas 2 kg kemudian untuk Zhiyun ini biasanya dipakai para videographer untuk acara wedding atau kalian apa ya kayak ambil street video gitu atau buat shooting juga bisa jadi bisa kalian pakai sesuai kebutuhan kalian ya oke gak usah lama-lama langsung aja kita bahas dan sebelumnya buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu tekan tombol loncengnya biar dapetin notifikasi terbaru dari channel kita oke langsung aja kita bahas terima kasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari ingat subscribe itu gratis gratis gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys selamat menonton oke teman-teman jadi akan kita coba buka popernya isinya seperti ini ya jadi disini ada untuk chargernya adapter charger ini untuk kabel chargernya ini baterainya ada 2 kemudian ini untuk gimbal zionnya ini ada untuk tempat baterainya dan kita juga ada untuk kaki zionnya ya kita juga ada kaki zionnya ini kaki zionnya ini untuk baterainya oke langsung aja kita coba pasang baterainya jadi baterainya ini itu kalau kita mau pasang yang positif itu yang ini yang negatif ya negatif itu datar seperti ini yang positif tau kan perbedaannya ini kita pasang disini kita pasang disini ya 2 semuanya hadap ke atas yang positif kemudian tinggal kita ambil ini kita pasang dulu baterainya seperti ini kalau udah pas bisa kita putarkan nah biar kalian bisa memudahkan kalian untuk pakai nya kalian bisa pasang kaki zionnya jadi pasangnya disini ya jadi pasangnya disininya kita pasang aja oke teman-teman jadi seperti ini tampilannya kalau sudah dipasang semuanya udah digabungin dan untuk gimbal zion ini dia bisa untuk kamera mirrorless jadi kalau kamera-kamera yang DSLR itu bisa tapi yang masih babotnya itu untuk beratnya itu masih yang ringan-ringan ya sampai 1 kg aja sekitar 1-2 kg tapi kalau diatasnya 2 kg itu bisa pakai gimbal yang moza karena untuk kamera yang berat-berat contohnya seperti Canon 5D Nikon D600 Canon 6D Canon 7D seperti itu ya itu udah termasuk yang berat terus Canon 60D itu ya tapi kalau yang ringan seperti mirrorless Sony Fuji kemudian kalau Lumix Lumix itu bisa pakai Zhiyun karena dia masih tergolong yang rendah untuk yang gak berat kemudian kalau Canon 1200D karena bobotnya gak terlalu berat dia bisa pakai Zhiyun juga jadi kalian bisa menyesuaikan untuk bobot kameranya seperti apa seberapa maksudnya kalian bisa pakai Zhiyun atau moza dan Zhiyun V2 cream ini udah ada remote-nya juga tapi kebetulan remote-nya punya kita emang lagi gak ada dan ini dia belum ada bluetooth-nya jadi dia masih belum bisa pakai untuk bluetooth tapi disini ada tombol-tombol untuk mode ada power juga kemudian kalian kalau mau pasang disini ada untuk pengunciannya ya disini pengunciannya disini nanti akan di zoom sama editor kita ya jadi biar tahu disini kalau kalian mau pasang disini kelihatan ada tulisan Zhiyun nah ya oh disini nah disini ada tulisan Zhiyun kalian bisa lihat ya disini kalau semisalkan Zhiyunnya itu kebalik tulisannya seperti ini berarti itu kalian pemakaiannya salah tempatnya jadi yang benar itu Zhiyunnya harus seperti ini harus benar-benar bisa dibaca Zhiyun terus kalau semisalkan belum sebelum dipakai sebelum dinyalakan kita pasang dulu kameranya lebih baik kalian untuk strapnya dilepas dulu ya jadi kita bisa pasang dulu disini oke jadi disini ada untuk pengungsiannya ya oke ini fungsinya untuk kalau kita kendorin ini bisa dikendorin ya fungsinya ini untuk memajukan ini holdernya untuk mengatur holder dari kameranya kalau udah sesuai bisa dikunci aja langsung kemudian disini ada juga ini ini bisa diatur bisa kita kendorin dulu disini bisa diatur untuk menstabilkan bisa di maju mundurin ya kalian bisa lihat jelas ya oke kalau udah sesuai kita tinggal rapetin aja kunci disini juga bisa untuk dikendorin juga seperti ini untuk mengatur kestabilan kameranya ini juga bisa dimaju mundurin ya untuk yang bagian bawahnya bisa dimaju mundurin untuk pengungsiannya seperti itu aja oke pertama kita sesuaikan ini dulu ini udah pas tulisan zionnya bener ya seperti ini terus tinggal kita pasang dan cara pemasangannya kita lihat disini kameranya itu menghadap seperti ini jadi kameranya menghadap seperti ini jadi kalau kalian gini itu salah ya yang benar seperti ini ya jadi dia harus sejajar seperti ini kita pasang dulu ininya disininya kan ada ya ada untuk apa namanya ada untuk buat ke tripod kepala tripod ini tinggal kita pasang aja terima kasih ya teman-teman kalau gini sudah stabil ya Sekarang coba kita nyalakan di sini ya di sini ada tombol power di sini untuk menggerakkan ya tutupkan lama tombol powernya sampai warna biru kalau sudah warna biru gini berarti dia udah nyala ya kemudian di sini itu ada untuk Hai modenya di sini untuk menggerakkan jadi seperti ini kemudian untuk untuk atas bawahnya jenis ini dia bisa 360 derajat kalau kalian mau ganti mode disini tekan satu kali untuk ganti mode kemudian satu kali untuk menetralisir ya maksudnya Hai ketawaan satu kali untuk ganti mode ya jadi cuman bisa untuk atas bawah aja kalau kanan kirinya itu enggak bisa ya ini saya udah tekan kanan kiri ya sekelihatannya bisa ya tapi kalau atas bawah aja dia bisa jadi tekan satu kali lagi dia untuk ganti mode lagi Hai kanan kirinya bisa Hai atas bawah juga bisa tekan satu kali lagi untuk hai oke terus tekan tiga kali secara cepat Hai menetralisir lagi hai 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 ya nggak bisa dikatas bawain itu enggak nah bisa digunia Hai tekan dua kali untuk bisa ganti mode juga hai 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 ini untuk menetralisir hai 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 nah ini modennya kan kiri nggak bisa oke kita kan tiga kali untuk mode ganti modenya Hai tekan satu kali untuk hai 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 kan dua kali ini untuk ganti modenya Hai untuk ganti modenya Hai tekan tiga kali Hai secara cepat untuk ganti modenya Hai dia nggak bisa dikatas bawah tapi bisa dimiring ini Hai kalau mau memberhentikan modenya seperti itu kan dua kali lagi Hai yang satu hai 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 tekan satu kali untuk menerumalisasi lagi oke teman-teman seperti itu tadi video tutorialnya semoga bisa membantu kalian dan semoga bisa untuk kalian untuk gimana sih cara pemakaian gimbal ziunnya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pemucapan kalau ada kekurangan kalian bisa tambahin di kolom komentar ya dan yang mau mengajukan pertanyaan bisa banget komen di kolom komentar nanti kita akan bantu jawab sesuai sebisanya kita saya Aisyah pamit undur diri salam sahabat fotografi videografi dan siapa merah salam saudara ternyata